And there it is, Kusumawardana, Pramudia Kusumawardana, dan Yeremia. Pramudia Kusumawardana adalah sosok pembelutangkis yang tengah naik daun. Berpasangan dengan Yeremia Rambitan di sektor Gada Putra, kehadiran Pramudia mencuri perhatian publik. Setelah menjuarai Spade Masters 2021, pasangan berjuluk The Prayer terbang lebih tinggi. Berstatus underdog atau non-unggulan, mereka mampu mengalahkan pasangan praih perunggu Olimpiade asal Malaysia. Aron Ciasso Huyik di Partai Puncak Badminton Asia Championship 2022. Tetapi, aksi kedua pemuda ini harus terjadah sementara. Yeremia yang mengalami cedera lutut kiri di Turnamen Indonesia Open 2022 harus menjalani proses pemulihan. Pramudia mengisi waktunya dengan tetap berlatih keras. Pria kelahiran Sukabumi ini ingin membuktikan kepada orang-orang yang pernah meragukannya bahwa dirinya tidak akan menyerah. Pemirsa UCTV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi tentunya dalam Up Close. Dan bintang tamu saya kali ini adalah spesial. Karena mereka ini lagi trending topik, lagi membuat deg-degan jantung para netizen Indonesia. Mereka adalah ranking 14 dunia sekarang di sektor ganda putra. Sudah hadir bersama saya, Pramudia Kesumawadana. Pram, apa kabar? Baik, Cik. Ini nggak sama Yere, karena Yerenya lagi cedera. Pram, jadi sekarang menjelang Yere lagi cedera. Pram, ngapain aja? Latihan aja sih, ya kayak biasa. Cuman kemarin dikasih libur sama Koheri, biar ya mungkin biar nggak stress kalian. Serius dikasih libur? Iya, dikasih libur 10 harian. Oke. Kemarin kan saya nyusulin juga ke Malaysia tuh. Iya, makanya kalau lihat giginya kok malah kelilingan, ternyata libur. Iya. Tapi beneran butuh libur ya, Pram? Iya lah, butuh, Cik. Kapan lagi juga sih? Iya sih. Kalau misalkan ikut tur terus juga kan, ya nggak dapet. Ya mungkin momennya kali. Iya, benar-benar. Maksudnya ini ada kebetulan waktu buat libur gitu ya. Iya. Terus gimana keadaan Yere? Udah agak membaik sih. Udah lepas tongkat juga. Sebulan ini, termasuknya cepet sih. Oh iya, cepet banget. Iya, cepet banget. Terus ya udah mulai tepok-tepok juga. Udah struk-struk gitu lah. Tapi ya nggak banyak gerak. Saya tuh pernah lihat tuh Pram, dia duduk rekor sih. Belakangnya kayak ada nggak top of drop. Itu dia latihan tangan tuh kalau gitu. Luar biasa. Pram, tapi dalam waktu sebulan, berarti kalau dibilang cederanya masih bisa diatasi lah ya, tanpa operasi. Iya. Kayaknya menurut dokter juga kayaknya masih bisa sih, tanpa operasi. Oke. Terus target berapa lama? Kira-kira Pram? Estimasinya dibilang 3 sampai 6. Iya. Siap tanding atau baru mulai latihan, Pram? Kayaknya siap tanding sih. Siap tanding. 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan lah ya. Kalau di dalam waktu kosong, 3 sampai 6 bulan, Pram bakalan tanding? Atau bakalan nggak tanding? Atau gimana tuh Pram? Kalau kata pelatih sih harus tanding ya. Karena kan harus jaga mungkin feeling di lapangan, feeling pertandingan. Tapi sampai saat ini ya belum tahu partnernya siapa. Karena kan di Ganda Putra udah match semua kan. Iya. Udah punya pairnya masing-masing. Jadi ya bingung juga sih. Iya, makanya kalau harus tanding juga partnernya siapa gitu ya. Karena udah pas gitu ya. Kalau pun seandainya nggak tanding, Pram. Dalam 3-6 bulan tuh kira-kira bakalan gampang apa bakalan susah sih buat kalian? Istilahnya kan nggak tanding, terus baru mulai latihan, toto pertandingan gitu bakalan ribet nggak adjustmentnya tuh? Iya, menurut saya bakal ada sedikit gap lah ya. Apalagi mereka kan udah ibaratnya udah gaining experience gitu loh. Daripada kami kan, kami 6 bulan istilahnya break gitu. Ya pasti ada harus adjustable lagi. Tapi ya dijalani aja lah. Iya, karena tuh kalau race-nya tuh sekarang kan The Babies. Iya. Terus kalian, terus satu lagi Bakri. Ini kan bertiga nih kejar-kejaran. Tapi sekarang tuh harus kayak gini, gimana Pram? Maksudnya harus break dulu apa yang Pram pikirkan. Ya pasti sedih lah ya. Apalagi kan maksudnya kami bertiga kan ibaratnya berlomba-lomba gitu loh. Terus ini juga sebenarnya yang bikin sedihnya tuh bukan karena kesalahan kami gitu loh. Jadi kayak bukan, kami nggak bisa kontrol itu gitu loh. Kecuali kalau kita kalah terus gitu loh. Itu kan kesalahan kami kayak misalkan ya performanya nggak bagus gitu. Kalau ini kan ibaratnya mau gimana. Iya sih. Kayak sudah ya takdirnya harus dilewatin gitu kan Pram. Oke, itu pertandingan quarter final. Akun Cia dan Soe Week lawan kalian. Poin sudah kurang satu lah. 20. 18. 18. Itu pada saat Jerry jatuh pertama, Pram mikirnya apa? Waktu itu kan dia kan agak gitu ya kakinya. Agak kelihatan. Terus jatuh. Nah mereka kan smash tuh ke sini. Terus saya jatuh juga. Nah jatuh terus tapi saya balik ke belakang gini loh. Nah terus kan saya masih kayak cengyesan gitu loh. Saya pikir kayak nggak apa-apa dia. Saya belum lihat. Iya nggak serius. Nah pas saya udah lihat gini ke depan terus dia kayak kakinya tuh gini-gini. Ini awalnya gini-gini. Saya pikir keram kan. Terus saya kok saya amatin gini. Saya sempat diem dulu kan. Ampe yang malasinya nyamperin Jerry duluan kan. Terus saya kenapa nih orang saya bilang gitu. Terus pas saya lihat ini. Terus saya kayak ini kayak dislocated gitu loh lakinya. Terus saya tanya tuh Jerry. Jerry kenapa Jerry gini? Dia udah cuma gini-gini doang. Sakit-sakit gitu. Sakit-sakit. Terus nggak bisa jawab. Saya tanya kenapa Jerry kenapa gitu. Nggak bisa jawab. Terus saya ditanya kok Jerry kenapa Jerry. Nggak mau jawab kok. Saya bilang kayak gitu kan. Ya shock banget sih. Maksudnya kok bisa gitu loh. Tinggal satu poin terus udah. Nggak tahu deh. Lihat pertanyaannya. Sudah segitu susahnya. Itu dia masih bisa berdiri tuh. Aku lihat masih bisa berdiri. Ke pinggir lapangan. Terus kenapa dilanjutin mainnya. Nah ya mungkin karena. Tandung. Satu lagi mikirnya kali ya. Terus saya udah nanya juga Jerry bisa nggak gitu. Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang gitu kalau nggak bisa. Terus dia nggak nggak. Nggak mau. Dia bilang kayak gitu. Nggak mau nggak mau. Nekat bener ya partner kamu ya. Terus yaudah. Saya cover aja kalau gitu. Terus saya susun terus strategi kan. Sama kok Jerry. Terus nggak mau retired kok. Katanya gitu. Oh yaudah kalau gitu Jerry seru depan aja. Dia bilang gitu. Oh yaudah. Yaudah lah. Saya usaha-usaha gitu kan. Yang smash-smash gitu. Ya sulit lah. Berdua aja lawan mereka. Ibaratnya sulit-sulit. Ini apalagi berat sebelah gitu kan. Berat. Tapi kalau lihat tuh. Aaron sama Sobik tuh nggak banyak. Si bola depan. Itu tuh on purpose. Sengaja. Atau nggak sih. Ya mungkin juga ibaratnya. Kok sebenarnya dibelok-beloknya juga. Iya. Mungkin udah susah lah ya. Ya itu ada dua opsi sih mungkin ya. Ya antara dia takut nyangkut juga. Karena kan itu 20 kan. Kalau dia buat kesalahan ya. Satu lagi game. Satu lagi game. Malah bisa menang saya. Atau ya dia emang respect lah gitu. Ya masa tega sih gitu. Mungkin gitu lah. Jadi memang bener juga sih. Ada dua kemungkinan. Iya ada dua kemungkinan. Karena juga risky ya. Iya risk kan. Apalagi tuh lapangannya di ujung berangin banget. Iya. Bener-bener. Jadi ya sulit lah. Pram. Jadi taunya parah. Kapan Pram menyadari bahwa. Wah ini partnerku nih. Parah nih Cidra. Kapan ya. Sebenernya pas. Dari awal jatuh itu mungkin udah. Udah liat ya. Iya udah. Udah sampe kayak. Ya dia jalan aja gak bisa gitu. Iya udah pincang. Iya udah tau lah. Dari awal mungkin. Kita tuh liat di TV ya. Itu Yire sempet nangis loh. Iya. Saya juga gak tega sih itu. Terus dia kayak minta maaf. Minta maaf gitu. Gak apa-apa ya. Saya bilang kayak gitu. Iya mungkin dia feel bad juga ya. Karena kurang satu. Nah itu tuh sebenernya. Yang terjadi adalah. Apakah dia salah landing. Karena kan bolanya tuh ke belakang. Bolanya tuh ke Pram. Terus kenapa kok. Dia kakinya kok malah kayak. Mau jatuh gitu loh. Kayaknya dia kayak masuk gitu loh. Iya. Kakinya ke dalam. Tapi itu gak lompat gak apa ya. Jadi dia cuma maju gini. Terus kan jaga blok gini. Jadi dia mau jaga sini. Tapi bolanya kesini. Nah dia refleksnya itu. Nah jadi pas refleks gitu set. Langsung kayak. Melayot. Masuk meleot gitu. Aduh Pram. Beneran loh. Ngilu banget sih. Ngilu banget. Terus saya lihat juga pada saat itu tuh. Reksi ya. Nyamperin. Itu ngomong apa sih. Itu penasaran aja gitu loh. Iya terus kayak nyemangatin sih. Semangat lagi ya gitu. Jalannya masih panjang lah. Masih bisa. Sebenernya kalau sama Aaron dan Show Week itu rekor pertemuan gimana sih? Menang kami ya 1-0 kan. Yang di BAC kan? Oh yang final. Yang final. BAC. Iya iya. Kemarin juga sudah kesempatannya terbuka. Iya. Sudah terbuka lah. Aduh ya ampun. Tapi memang pada saat melakoni Indonesia Open itu gak ada firasat. Apa-apa tuh. Apa memang girenya juga sudah. Apa ya lagi gak terlalu fit lah mungkin di baratnya. Iya sih. Sebenernya dari yang si game itu. Dari si game itu. Dia sebenernya bukan yang parah gitu loh. Malah dia kayak pilek gitu. Ya mungkin kayak gejar corona ya. Tapi bukan corona jadinya kan. Jadi kayak maksudnya pilek-pilek gitu lah. Nah terus kayak kurang fit lah. Nah terus. Tapi ya ibaratnya itu kayak mungkin kecapean lah. Karena kan tour kan. Nah tour ya. Tapi gak bakal expect bakal dia ke seleo atau dislocated gitu. Tapi sudah ada riwayat sederah belum di situ? Di kaki sebelah kiri berarti. Iya kiri. Dia sih suka sering ini sih. Pakai tapping. Tapping. Dia bilang kayak sembuh enggak kadang gitu. Sembuh enggak. Kambuh-kambuhan. Nah kayak gitu. Jadi Pram kalaupun main lagi. Dia kan gerakannya lebih ekspresif gitu ya. Iya ekspresif. Iya dan dia tuh demen nyegat. Apa sih nyegat-nyegat bola. Itu menurut Pram sendiri akan gimana sih? Mungkin ya. Mungkin akan berbeda pastilah. Berbeda. Tapi. Secara kecepatan atau apalah yang ini. Iya pasti. Mungkin ditunggu dilihat lagi ya. Tapi saya sempat. Ya saya juga sempat konsultasi sih. Nanya ke fisioterapis gitu. Bakal mungkin gak Yari bisa kayak. Satu persen kayak dulu gitu. Awal. Awal. Ya mungkin bisa. Cuman. Kadang kan. Ya namanya kan ada trauma ya. Kalau kayak gitu. Nah itu bakal tergantikan sama gerakan yang dia nyaman gitu loh sih. Jadi. Iya. Jadi misalkan harusnya gerakannya kayak begini. Dia ganti yang sama tapi yang dia nyaman gitu loh sih. Which is pasti berbeda. Iya. Dari awalnya gitu ya. Iya. 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 Iya.